Yeni Wahid sebut Ganjar Mahfud dekat dengan rakyat, berani, dan berkomitmen dalam penegakan hukum. Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Zanubah Arifah Cafsoh atau Akrab disapa Yeni Wahid melakukan silaturahmi dengan pekerja Migran Indonesia, PMI, di Malaysia, Minggu, 19 November 2023, waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Yeni Wahid mensosialisasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurutnya, ke depan negara Indonesia ekonominya bisa tumbuh lebih baik dan banyak tercipta lapangan kerja apabila kondusivitas di masyarakat terjaga, negaranya aman dan tidak ada pungutan liar sehingga orang mau buka usaha. Oleh karena itu kita berkumpul di sini untuk menyatakan dukungan Ganjar Mahfud. Kenapa Ganjar Mahfud? Kalau dipikir secara intelektual, Pak Ganjar itu suka lari kencang orangnya dekat dengan rakyat. Sehingga mau mendengarkan suara hati masyarakat. Cocok gak itu jadi pemimpin? Tanya Yeni pada peserta acara ini. Cocok, jawabnya dengan serentak. Sementara itu, lanjut Yeni, sosok Mahfud MD yang mendampingi Ganjar merupakan kader Gus Dur dan didikan langsung Gus Dur. Pak Mahfud MD didikan langsung Gus Dur. Orangnya pemberani, orangnya punya komitmen untuk penegakan hukum, jujur dan anti korupsi. Cocok gak untuk jadi pemimpin kita? Ujar Yeni Wahid lagi. Direktur eksekutif Wahid Fondation ini juga mengatakan semua calon presiden yang ikut pada Pilpres kali ini adalah semua putra-putra terbaik bangsa. Terima kasih. Terima kasih.